karena orang yang berkumpul kadang juga belum mesti bersatu contohnya orang judi itu berkumpul tapi gak bersatu, saling mengalahkan saling menipu jadi saya coba terjemahkan dengan pemahaman saya artinya dari awal akhirnya Bu Mega mengikuti maunya Pak Jokowi nih ini menurut pengalaman saya mungkin Pak Giai bisa beda bukan Pak Jokowi malah orang lain retak, gak gampang pecah dan gak gampang marah-marah orang yang gampang marah, gampang pecah gampang retah itu kadang yang kepentingannya sempit kecil, sehingga ruangannya menjadi sempit kecil, sehingga gampang pecah kalau kita demokrasi terpimpin maka yang terjadi di kita itu sekarang ini adalah Indonesianisasi demokrasi bukan demokratisasi Indonesia welcome to TotalPolitik dan hari ini kita ngonten lagi setelah libur lebaran kita mau masuk kok kayaknya enak libur tapi kok kangen juga ini sebenarnya liburan iya buat lu ini yang pertama kali take ya setelah satu syawal Bapak Yayai yang pertama nih jadi halal bi-halalnya TotalPolitik adalah bersama Kiai Asastro thank you halal bi-halal bit-ah semua kayaknya ini emang men-sharekan bit-ah emang bit-ah? emang halal bi-halal apa ya? bit-ah innovation innovation tapi emang kita harus men-sharekan bit-ah supaya dapat didaya karena dengan bit-ah kita dapat didaya aduh gue gak berani nih dia kan gak kuat bos gini-ginian emang iya dari dulu dia menantang marah bahaya ini agak seneng emang dulu kan backup masih hidup bos lu pikir sekarang dia yang jadi backup orang-orang bos karena kiranya backupnya beliau belum meninggal kan masih hidup di hati banyak orang di Totpol aja ada foto backup Pak Jendengan Pak Yayai oh gitu ya satu-satunya presiden yang ada di fotonya disini ada Pak Jokowi ada oh iya nih enggak dong Pak Jokowi itu presidennya tetap Gus Dur Pak Jokowi pegantinya tapi kalau bicara presiden-presiden Pak Yayai kita nih kan setiap hari ini bicara politik nih pengawat-pengawat politik nih politikal saintis kan bicara saya juga aneh ini diundang disini anda ini kan spiritual saintis bukan spiritual saintis akademistik jadi akademis dan mistik nah itu yang justru komplek terus seperti itu akademistik ini banyak yang menanti-nanti nih Pak Yayai kalau lihat primbon nih kira-kira ya Pak ya primbon itu kan sebetulnya cermin dari kehidupan ya ini kalau bahasa kawan saya itu lu enggak bisa lu enggak percaya primbon nih kenapa bro ini big data itu kan cara orang dahulu mengsistematisasi pengetahuan berdasarkan hasil pengamatan ngilmu titen kalau bahasa Jawa itu terhadap fenomena-fenomena kejadian gitu ya jadi memang nalar rasionalitasnya ya begitu itu jaman itu jadi kita ngomong gak rasional itu kan karena sekarang karena itu adalah puncak-puncak pengetahuan ketika itu ya pada zamannya itu itu adalah sistem knowledge-nya dia ya kita menganggap sekarang ini gak rasional padahal dulu adalah ya rasionalitasnya itu pandom kompas ini ya betul gitu jadi seperti itulah banyak yang merasa bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megha ini bicara relasi para presiden presiden Megawati dan presiden Jokowi dan the future presiden Prabowo Subianto ini agak unik dan gak rasional secara matematika politik enggak lah Al-Sastro Kiai Sastro ini gimana ini saya itu kan berangkat dari Kusnudun saja beliau-beliau ini orang hebat beliau-beliau ini orang yang konsen terhadap bangsanya dan beliau-beliau ini orang yang waskito waskito itu wasis waskito wasis waskito ini gitulah kira-kira seperti itu jadi gak gak akan merizkir untuk suatu tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan destruksi yang lebih dalam orang yang bijaksana waskito itu bahwa jenis iya orang yang bijaksana wise lah wise tuh bukannya wasis mirip kan iya wasis waskito mirio mirio ya itulah makom-makom seperti itu jadi saya sih kok melihat beliau bertiga ini gak ada masalah dari segi tata tataran seperti itu loh gimana gak ada masalah Pak Yaibu ketemu susah kata Mas Sastro harus ketemu orang ranting-ranting dulu kamu enggak itu ya kita harus melihatlah bahwa orang kayak Pak Jokowi Pak Mega Bu Mega Pak Prabowo itu sudah sampai makom suatu titik bahwa orang bersatu itu tidak selamanya harus berkumpul karena orang yang berkumpul kadang juga belum mesti bersatu contohnya orang judi itu berkumpul tapi gak bersatu saling mengalahkan saling menipu saling nah itu tapi pada saatnya harus berkumpul dan bersatu nah kumpul yang BDI kumpul yang Partai tapi pada saatnya tidak berkumpul meskipun harus bersatu atau sebaliknya harus bersatu meskipun tidak berkumpul btw sebelum kita masuk ke tausia kebudayaan Pak Yaibu lebih jauh ya ada pidatonya Pak Prabowo kemarin Presiden Swarto saya dekat Presiden Habibie saya dekat Presiden Gus Dur saya dekat saya tukang pijatnya Gus Dur dulu kan saya saksi hidup lihat pernah gitu ya meskipun tidak tukang yang profesional gak sampai buka pijat urut dan spa ini ya spa kesehatan ini gak buka ya bahwa Pak Prabowo itu bisa mijat ya karena dia kan ketua ikatan pencah silat seluruh Indonesia kalau pencah silat itu kan mestinya pencah silat urut dan itu harus bisa loh sebagai pendekar paling tidak menghasilkan ilmu itu loh baru tahu nih dan beliau bisa mijat-mijat seperti itu karena waktu itu datang tengah malam yang saya bukain pintu itu memang langsung ke kamar Gus Dur bulan Mei itu 1998 langsung sebelum ngobrol tuh ya mijatin Gus Dur seperti itu mungkin itu yang kemudian di deklar menjadi tukang pijat Gus Dur sebenarnya ya sementara aku ingat juga tuh Gus Dur juga sempat terperanjat problematika hukum karena ada orang ngaku tukang pijatnya juga bikin problem masih ingat kan iya kan Pak Yayai kan suwondo apa siapa betul kan itu kan terkenalnya juga tukang pijat Gus Dur emang banyak tukang pijat Gus Dur Kang Sobari juga ngakunya tukang pijat Gus Dur karena memang mijati Gus Dur tuh membawa barokai membawa barokai contohnya itu jadi presiden kan sekarang kan iya kan iya kan tapi belum tentu berkumpul tapi yang terlihat di depan publik pertontonannya adalah ini kayak cold war gitu apa perang dingin terbuka dan agak serius ya memang aku kalau lihat situasi seperti ini tuh jadi ingat pernyataan Gus Dur Gus Dur tuh pernah bilang ke saya bahwa politik itu yang tampak belum tentu yang nyata yang benar belum tentu yang sebenarnya itu lah jadi kita gak usah jadi orang budek tapi kagetan untuk melihat politik itu gitu loh karena banyak gimmick banyak labirin-labirin banyak lapis-lapis dan lain sebagainya yang terjadi di panggung politik makanya gak usah jadi orang yang kagetan mudah heran mudah terperanjat sehingga jadi kayak orang budek tapi kagetan jadi ya fine-fine aja itu yang biasa aja dalam dunia politik seperti itu yang tampak belum tentu yang nyata yang tampak seperti apa dan menurut Pak Iyai yang nyatanya sebenarnya relasi antara yang tampak gak jelas ini antuk-antuk yang tampak kelihatannya berantem bersetru tapi belum tentu itu yang nyata yang nyatanya mereka belum tentu bersetru nyatanya belum tentu indera penciuman analisa Anda membaca politik belakang layarnya gimana Pak Iyai yang nyata menurut Pak Iyai gimana sebagai orang yang secara pribadi mengenal dia itu baik-baik saja sebab kalau mereka berantem beneran risikonya terlalu besar bagi bangsa ini dan mereka juga suka memperhitungkan itu bukankah disini ada lakon yang dinamakan ini pengkhianatan ada tapi gini saya mau menanya lagi nih apa iya pengkhianatan itu benar-benar selama-lamanya itu benar-benar menjadi sesuatu yang permanen dalam kultur politik kita orang yang udah dilebeli pengkhianat akan sampai mati sampai anak turunannya adalah anak pengkhianat atau misalnya yang kita tahu anaknya PKI pengkhianat bangsa gitu misalnya dulu itu diwariskan dengan labeling karena PKI-nya lagi berhadapan-hadapan nama rezim misalnya warisan ini warisan genologis sebenarnya pengkhianatan dalam politik itu maknanya seperti apa dalam sejarah alam ini jadi pertanyaannya kayak ujian disertasi ini biar kita tahu batas pengkhianatan itu dipahaminya sampai mana Pak Doktor menurut saya dalam dunia politik sangat tipis antara pengkhianatan pecundang maupun pejuang karena ini dalam perspektif yang soal itu kan cara pandang dari pandangan sini dia bisa dianggap pengkhianat dari pandangan sini dia bisa dianggap pejuang seperti itu jadi sangat tipis tapi kalau pertanyaannya apakah seorang pengkhianat itu akan melahirkan genetika pengkhianat ini saya tidak setuju dengan pikiran ini tidak setuju karena banyak juga orang yang dulunya dituduh pengkhianat akhirnya justru pada perjalanan berikutnya bahkan tidak hanya anak cucunya dirinya sendiri pun juga akhirnya menjadi orang baik-baik saja bahkan malah menjadi pejuang jadi sebetulnya sangat nisbi sekali batasan antara pecundang dengan pejuang antara pengkhianat dengan pahlawan dalam dunia politik itu tadi karena yang tampak belum tentu yang nyata yang benar belum tentu yang sebenar orang jadi pengkhianat mungkin karena kita gak tahu gak tahu dulu Bung Karno bagi sebagian orang Bung Karno ketika kompromi dengan Jepang jangan pengkhianat kan iya gitu loh jadi itu sangat berkompromi belum tentu berkhianat belum tentu karena kompromi bisa juga menjadi bagian dari taktik dan strategi tapi kan orang bilang lu ini gak jelas hitam putihnya lu kalau mau berjuang itu harus jelas hitam putihnya ya itu harus ditutupkan kontaknya dulu jadi dalam bersiasa berstrategi tidak bisa kadang malah hitam putih itu tapi dalam berkomitmen memang harus hitam putih berarti memandang Pak Jokowi juga belum bisa difonis bahwa beliau itu mengkhianati Ibu Megane masa sih gak berkhianati Pak Iyai ini belum tentu orang kan harus tegak lurus garis partai yang mana partai PDI di pemilu sudah memutuskan lewat Kongres itu untuk memberikan hak prerogatif kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden kelima Ketua Umum dari PDI Perjuangan untuk memutuskan siapa calon Presiden dari PDI Perjuangan dan semua anggota partai harus memutuskan udah kayak Sekjen kamu ini pikiran yang linier dalam berpolitik memang harus begitu gitu ya tetapi yang saya bilang tadi kadang liku-liku politik itu jalannya kan tidak semulus seluruh selinier itu kan kadang berliku mendaki berbelok dan itu harus dipersiapkan skenario-skenario berikut gitu kan yang ini tidak boleh dibuka orang berpolitik yang bagus itu ya bisa ngomongin apa yang tidak dia lakukan dan melakukan apa yang tidak dia ngomongin secara tepat dan akurat dengan teman yang itu itu berpolitik seperti itu itu baru orang hebat itu baru jadi suhunya politik jadi kalau pernyataan wah garis partai harus tegak lurus harus dengu ini kalau gak sesuai ini pengkhianat ya oke dalam normal tapi ada juga yang disengaja ditaruh dijadikan pengkhianat untuk jaga-jaga nanti suatu saat ada mau atlet mau balik mau menghadapi situasi yang siapapun belum tentu tahu kan bisa juga seperti itu artinya kenapa lakon juga ya bagian dari lakon ini seorang segien partai besar itu berpikirnya selinir itu gimana oh belum tentu loh perpikirnya beliau seperti itu kadang pernyataan itu untuk menutupi pemikiran juga bisa namanya politik berarti menurut Pak Iai itu bukan maksud sesungguhnya dari Pak Sekien perlu ditafsirkan lebih banyak karena yang tampak belum tentu yang nyata itu tadi itu prinsipnya oke kalau kita bisa berprinsip seperti itu itu tadi kita gak gampang jadi orang kagetan gitu ya dan gak gampang memponis kemudian melakukan sikap-sikap yang reaksioner secara cepat jangan-jangan nanti ada sesuatu balik kanan kita kecewa padahal kita sudah terhancur begini jadi ya selalu sediakan ruang untuk balik arah dan bilok secara baik di mobil aja kita balik arah itu pasti koncang ada ancer-ancar ada kuda-kuda lo mau puter balik lo ambil kiri dulu supaya gak dua kali mentok jadi itulah supaya kita ini tidak menjadi mudah patah hati dalam berpolitik mudah frustasi dalam mensikapi situasi gampang membenci dan gampang menyalahkan orang secara maunya gitu jadi problem ya pak yang lebih banyak frustasi patah hati gampang menjudge ini kalau kita lihat paling tidak ada di ruang publik itu justru orang-orang kalau kita anggap misalnya kan kita lihat ada cendikiawan-cendikiawan akademisi-akademisi profesor-profesor yang masuk termasuk rekan-rekan budayawan gitu ya seniman yang patah hatinya dalam sekali melihat fenomena dan frustasi suara patah hati itu senada dengan statement publik dari pak Asto sebagai sejen pd perjuangan linear engineer itu bagus artinya apa yang bikin orang-orang ini itu tidak mempersiapkan space memang untuk tadi kalau kata pak ya ini kasih space dong untuk lu mau belok mereka orang yang harusnya paling diantara rakyat biasa mereka yang harus jauh lebih siap kalau menghadapi itu menjadi seorang orang-orang aktor dalam melakukan penghalusan kultur jadi begini mas ya kalau kalau lihat politik Indonesia ini mau gak mau kita harus melihat satu antropologi politik dua juga melihat politik rasa rasa dalam politik nusantara ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu diperhitungkan itulah kenapa dulu Paul Stenz pernah meneliti tentang politik perhatian politik rasa dia berangkat dari kelompok sumara sebetulnya sebagai studi kasus tapi itu bisa diperluas untuk mengamati situasi politik kita secara umum paling tidak apa ya kita harus belajar sejarah dari politik karena konstruksinya itu nusantara itu ya satu keraton baik keraton Hindu Buddha dua Islam ketiga juga tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat itu kalau kita gak gak paham itu kita akan apa ya mengasumsikan ini itu dengan kelas menengah yang akademik ilmiah dengan referensi barat terbarat rasional dan ini yang yang membuat akhirnya para akademisi para intelektual dan lain sebagainya selalu gagal dalam memotret realitas dan gerak politik ke nusantaraan kita ke Indonesia termasuk respon kemarin itu terhadap politik kontemporer iya dan begitu gak sesuai dengan imajinasi dengan hitungan-hitungan dengan teori-teori yang dia bangun kemudian baru waduh ini rakyat ini goblok rakyat ini belum terdidik padahal ini apa butuhnya uang banyak uang aja hanya bantuan aja disokok bantuan sudah ngelior dan melintir ini menurut saya ya pernyataan-pernyataan yang tidak wise menurut saya sehingga hanya berdasarkan pada patokan-patokan ukuran-ukuran yang dia bangun gitu ya tanpa masuk secara mendalam terhadap realitas imajinatif emosional artinya pakai politik uang gak apa-apa menurut Pak Yai bukan soal gak apa-apa atau tidak gitu loh bukan soal gak apa-apa atau tidak tapi ini ini jurnalistik ini 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 realitas yang ada dan berkembang karena bagi dia politik uang itu bukan suatu pelanggaran orang yang menerima imajinasi dia ini kan ada kalau apa ya imajinasi yang berbeda gitu ya yang bagi hukum demokrasi yang diamani yang diimani para cendikiawan ini ini pelanggaran tapi bagi rakyat kita yang seperti itu itu hal yang biasa saja gitu jadi yang berak dia diterima gitu nah ini kan ada kesenjangan karena secara sosiologis ya bangsa kita itu kesenjangan apa kesenjangannya kan tidak hanya tarap ekonomi atau tarap pemikiran tapi juga tarap perkembangan sosialnya kalau pakai terminologi Auguste Com masyarakat itu kan mengalami metamorfosis dari masyarakat teologis yang itu dari berangkat dari fetisisme politeisme monoteisme bergeser ke metafisis metafisis bergeser lagi ke positifistik modern rasional jadi kita ini ada semua kalau di dan hidup berdampingan dan hidup berdampingan satu bangsa tidak bertransformasi menjadi satu lainnya kalau di barat monolitik karena monoli homogen homogen yang sudah modernis positifistik dari barbar menuju ke masyarakat yang civilization gitu ya itu itu sudah satu homogen jadi kita ini dari yang fetisisme sampai berdampingan dan masih ada makanya si filsuf Jerman Frederik Nisch itu pernah mengkritik keberhasilan Martin Luther dalam reforma gereja reformasi gereja aduh gara-gara reformasi gerejanya Martin Luther masyarakat Eropa yang sudah terbebaskan malah beragama lagi masuk ke candu baru masyarakat kita itu yang mulai belajar pakaian sampai yang sudah main internet menjadi bagian dari transnasional kelas ada makanya kita enggak bisa secara serampangan menjustifat menjust orang seini itu enggak berada enggak bisa dan ujungnya orang yang itu akhirnya frustasi sendiri patah hatinya jadi lebih dalam inilah yang barangkali lupa terhadap realitas objektif kebangsaannya itu kalau di Amerika orang yang dianggap menjadi barrier menjadi beban indian singkirin aja karena ini dianggap apa kita mau dengan cara fasistik kayak gitu makanya enggak semudah kita ngomong di medsos dan membuat analisis sesuai yang kita imajinasikan itu sangat komplikasi politiknya Pak Jokowi itu yang orang anggap itu enggak 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 ada playbooknya dalam teori demokrasi atau teori politik kontemporer atau kasik itu dianggap mengabsorb apa namanya keragaman ya bisa jadi begitu antropologis Indonesia itu saya itu pernah ngobrol dengan teman-teman ketika situasi begini ini ini kok apa ya udah ngomong ini aku jadi teringat dalam cerita Al-Quran itu tentang Musa dan Nabi Musa dan Nabi Kidir ini ini bukan saya berarti mengelompokkan yang satu kelompok ini Kidir satu kelompok ini Musa bukan tapi karena Al-Quran memerintahkan kita ini fakta biru ya ulir albab kita mengambil iktibar dari kisah-kisah Al-Quran itu kalau kita mengambil iktibar dari kisah Al-Quran itu ketika Nabi Musa yang sudah hebat itu kan disuruh berguru kepada Nabi Kidir sebagai orang yang sudah berpikir makrifat gitu ya nah waktu mau berguru Nabi Musa sudah diperingatkan pada Kidir Nabi Kidir lu jangan banyak tanya jangan cerewet kamu boleh berguru kepadaku tapi jangan banyak tanya jangan banyak cerewet kata Nabi Kidir oke kita setuju begitu jalan Nabi Kidir lihat anak kecil ditempeleng mati Nabi Musa sebagai orang aktivis gak terima dia wah ini melanggar HAM ini melanggar etika dan moral ini dari segi etika moral HAM demokra ini salah apa yang dilakukan Nabi Kidir itu gitu loh karena perspektifnya memang perspektif itu gak salah juga gitu loh tapi akhirnya Kidir ngenyetin lu kan udah gue bilang jangan cerewet oke memang secara logika etik memang itu melanggar etik melanggar gitu kan secara HAM melanggar secara normal melanggar gitu gitu kan terus jalan lagi ada kapal bocor gitu ya pada kapal milik orang mikim dibocorin oleh Nabi Kidir gitu nah ini kan melanggar lagi tanya lagi gak kuat Nabi Musa cerewet lagi nah ternyata ini memang ada visi besar yang ingin dijaga diselamakan oleh Nabi Kidir yang itu harus dilakukan dengan cara-cara melampaui itu gitu loh nah itu maksud Pak Yai cara Pak Jokowi berpolitik itu kadang-kadang memang gak itu beyond dari apa yang kita bayangkan sebenarnya dia punya tujuan tertentu sehingga kita menganggapnya bahwa ini kok nabrak-nabrak aturan melanggar batas dan garis gitu-gitu atau iya saya saya tidak menuduh Pak Jokowi punya begitu tapi jangan-jangan kenapa sih gak dilakukan tabayun secara baik-baik gitu kan gak dilakukan ini sebetulnya apa sih yang Anda pertaruhkan apakah hanya sekedar menyelamatkan anak, cucu dan keluarga Anda atau ada yang lebih besar yang lebih Anda pertaruhkan gitu kan nah misalnya kayak begitu kayak dialognya seperti yang dilakukan oleh Musa dan hidup begitu gak bisa seperti itu udah buka-bukaan aja apa jangan-jangan sampai sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari ini kalau cuma mempertaruhkan keluarga demi dinasti demi ini demi itu ayo kita rundingin lagi ada cara yang lebih yang lebih wise yang bisa kita lakukan untuk itu misalnya seperti itu jadi itulah yang saya sebut tadi itu selalu menyediakan ruang kritis untuk melihat itu orang kritis kan juga perlu dikritisi juga gitu loh jangan-jangan hanya karena-gara dia sudah kritis kita juga terus samiknawa atau enak saja gitu kritis itu kan harus bersikap umum termasuk kepada mereka yang kritis juga gitu loh menarik jadi ada memang kadang-kadang kita melihat politik tadi apa bahasanya Gusro yang nyata belum tentu yang tampak yang tampak belum tentu yang benar belum tentu yang sebenarnya yang benar itu bisa jadi seolah-olah benar saja jadi termasuk Bumega melawan-melawan kita ini order baru jelit 2 gitu-gitu itu belum tentu yang sebenarnya juga iya mungkin aja kalau pakai rumusan itu itu hanya bagian dari upaya-upaya menjaga yang lebih besar kepentingan dari bangsa karena di politik ini lapisan-lapisannya banyak kepentingannya banyak ada yang jangka pendek ada yang jangka menengah ada yang levelnya perut ada yang levelnya mulut ada yang levelnya macam-macam ini ingat ya ini barusan saya cek lagi wawancaranya Farid Zakaria sama Likwanyu itu cukup apa namanya ramai yang diperbincangkan ketika tahun 93 kalau gak salah Farid Zakaria CNN bicara sama Likwanyu Likwanyu itu bilang jadi Farid mengatakan bahwa Singapura itu adalah soft authoritarian karena lu gak bisa berpikir seperti orang barat yang melihat bahwa negara itu terlepas dari nilai-nilai keluarga gitu karena itu karakter bangsa Nusantara Asia Singapura yang demokrasi jangan-jangan itu soft authoritarian jadi gue ini jadi senior minister udah senior minister kalau kayak gitu karena ya gue udah ya gue masih butuh untuk apa namanya memberikan spirit itu gitu ya dalam artian nah ya Pak ya lihatnya ya kalau dalam situasi Indonesia hari ini gitu ya apakah standar barat dalam pemikiran barat ini yang yang tadi disebutkan oleh Budi intelektual ini memang yang patah hati ini memang ya terlepas dari tercerabut dari value yang ya akhirnya lu gak bisa lihat orang ini akan orang uang dia ini punya rasa kekeluargaan semua ini mau kelahi kayak apapun gitu misalnya apa apa yang membuat mereka tercerabut jauh dari fundamental values of asian ini ada dua hal satu biasanya rata-rata dia gak kekeringan atau kekurangan referensi sejarah dia gak kenal sejarah bangsanya gak mungkin intelektual gak mungkin gak kenal sejarah bangsa sejarah itu mengenal pengertiannya begini dia kenal sejarah tapi hanya dipahami sebagai data peristiwa masa lalu gitu loh itu yang saya maksud kalau sejarah hanya dipahami data peristiwa masa lalu dia hanya menjadi barang usang yang rongsokkan yang perlu ditinggalkan dan gak perlu dibaca gitu tapi bagi seorang yang memiliki kesadaran historisitas dia akan meletakkan sejarah pada tiga titik atau tiga fungsi satu sejarah dipahami sebagai rute peradaban bagi suatu bangsa atau masyarakat itu gitu kalau sejarah dipahami sebagai rute peradaban gitu maka konsekuensi yang kedua adalah sejarah akan didudukan sebagai referensi hidup bagi dia gitu nah setelah itu sejarah akan didudukan sebagai source of knowledge gitu nah kalau dia ngerti sejarah tahu sejarah tapi hanya dipahami sebagai peristiwa masa lalu tidak didudukan sebagai rute peradaban sebagai referensi hidup dan source of knowledge ya jadinya seperti itu tapi kalau dia menjadikan sejarah sebagai tiga hal ini itu persis seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini begitu dia ketemu dengan budaya pemikiran tradisi apapun dia gak jadi orang hilang karena pengetahuan itu akan ditata ulang didudukan bersama-sama dengan referensi referensi hidup sejarah yang dia miliki maka kayak belajar di Eropa pulang tetap jadi orang Nusantara yang memiliki kesadaran historisitas gak gampang frustasi gak jadi orang budek tapi kagetan gak mengalami latah budaya gak mengalami apa gegar budaya gitu demikian juga ulama-ulama Nusantara loh beliau belum belajar ke timur tengah semuanya semua belajar ke timur pulang tetap jadi orang Islam yang Nusantara makanya kuskir pernah bilang kamu Hindu jangan jadi orang India kamu Islam jangan jadi orang Arab Bung Karno mengingatkan ini nah itu karena memiliki kesadaran historisitas itu Bung Karno Bung Karno kita dikatakan kita harus selalu benar ini loh Pak Kiai dan dicari keplesetnya emang gue siapa harus selalu benar Pak Kiai harus benar saya bukan Kiai bukan KH kalau KH Kiai Haji kalau saya HK hampir Kiai jadi Bung Karno mengingatkan itu makanya itu kalau dia memiliki kesadaran sejarah yang kedua dia kenal terhadap tradisi nilai dan apa ya kultur masyarakatnya dia gitu jadi yang kagetan itu saya kira karena kehilangan dua hal ini dulu Kiai belajar ke Timur Tengah pulang tetap jadi orang Nusantara ngarang kitab Kiai Senawawi Al Bantani itu empat puluhan kitabnya bahasa Arab pintar-pintar tapi ngomong tetap bahasa Jawa tetap bahasa Sunda nah sekarang ini ke Arab tiga tahun empat tahun pulang sudah lupa bahasa Indonesia dulu ketika berangkat begitu pulang ya Akhi Masya Allah Bikhar ya wajdub itu wawah gitu kan ya bukan itunya menurut saya Fustun Fustun jadi bukan soal bahasa Arabnya tapi ini kalau Gus Dur bilang itu bukan merubah kesampean jadi Antum kalau anak jakselnya kemenggris ini gimana sama gak itu lah itu cepat lifestyle aja kalau ini serius ini sudah ideologis kalau anak jaksel ini bisa dapet ruhsoh lah kemenggris itu masalahnya tapi masa sih di lingkungan intelektual ini gak ada orang yang bisa ini budayawan loh levelnya gak mungkin budayawan itu gak punya kelembutan hati dan sensitivitas dalam bersentuhan dengan semua orang itu punya kelembutan hati dan gini Pak Iyi aku tambahin pertanyaan Ari dan kalau ada intelektual atau budayawan yang bisa mengkonfirmasi atau mengafirmasi langkah-langkah politik Pak Jokowi ini dianggap adalah bagian dari pengkhianatan intelektual penjilat orang proksi you name it lah jadi cap orang jahat jadi ter ini proksi nih pasti proksi kalau gak dibayari ini ya orang itu mau cerdas mau peka mau memiliki apapun kalau dalam keadaan tidur kan bisa juga gak sadar dan itu hilang semuanya atau kalau dalam keadaan lupa kan bisa juga itu menjadi hilang semuanya sampai dia kembali ingat baru seluruh organ kepekaannya kedieniusannya kewaskitaannya itu bisa balik makanya kalau orang Jawa itu ada yang marah selalu bilang eling lampas bodoh eling eling jadi eling itu tidak sekedar ingat eling itu penuh kesadaran dengan mengembalikan seluruh potensi dengan diri yang ada dimiliki itu eling yang dulunya cerdas jadi cerdas yang dulunya peka jadi peka yang dulunya bijak jadi bijak tidak terdistorsi oleh amarah dan sesakan jadi ini justru malah kiai putih ini suruh pula kita kiai sumbar ini kan kiai sumbar jadi memahami politik Pak Jokowi itu bukan berarti ini adalah pengkhianatan murni ini politik tanpa etika memahami politik Pak Jokowi machiavellian jadi memahami politik siapapun di Nusantara ini objek yang paling menjadi bahan ini kan adalah Pak Jokowi punya style kalau memang itu ditujukan karena Pak Jokowi menjadi lagi apa ya tren yang menjadi objek saya pikir kita harus kembali cara pandang seperti itu in case nanti yang lain melakukan itu ya juga sama kita harus mendudukannya memandangnya harus seperti itu gitu loh supaya gak bisa hukum politik kemudian hitam putih dan lain sebagainya nah ada yang bilang gini juga Pak Iyai memahami tadi ya apa namanya politik kita atau perilaku politik terutama Pak Jokowi dan para elit kita itu bukan hanya memahami bagaimana secara antropologi gitu ya dan sosiologi tapi juga ini bicara bagaimana politik raja-raja Jawa berlaku gitu ini the game of si Budi Budi udah capek mancing-mancing gak keluar-keluar itu karena kira-kira aja kan ini kita udah ngobrol di luar tadi jadi gini tadi kan saya sudah nyinggung melihat konstruksi politik Nusantara Indonesia saat ini gak bisa terlepas dari dari itu nah politik raja Jawa itu kan memiliki tiga karakter yang harus kita ingetin gak bisa didahului gak bisa diduakan gitu ya dan gak bisa dipaksa ini kok kenapa sifat-sifat ketuhanan semua itu Pak Yei ya memang begitu itulah justru pentingnya demokrasi gitu loh supaya untuk mengeliminir hal-hal ini terjadi secara berlebihan disitulah nilai islami dari demokrasi itu maka demokrasi itu betulnya sistem pemerintahan yang paling islami nilai islami karena dengan demokrasi itu bisa mencegah orang menjadi Tuhan yang tidak mau diduakan di satu sisi kita punya fundamental value yang sangat absolut tapi di satu sisi kita bisa terima demokrasi yang sangat membatasi karena justru sistem pemerintahan khilafah seperti yang didengungkan HTI dan lain sebagainya itu justru yang lebih besar potensinya membuat seorang pemimpin menjadi Tuhan maka supaya itu bisa dikontrol nah maka supaya ini bisa dikontrol maka sistem demokrasi itulah sistem yang bisa mengontrol maka sebetulnya ini kata Gus Durban demokrasi itu sistem yang paling islami karena menjaga seorang pemimpin menjadi Tuhan gitu loh nah ini kembali ketika itu tadi Raja Jawa, politik Raja Jawa politik Jawa itu gak bisa dipaksa-paksa ketika dan gak bisa didahului dan gak bisa diduakan ketika seorang pemimpin misalnya ya yang memiliki jiwa seperti ini atau memiliki kultur lah seperti ini atau psikologis psikologis seperti itu gitu ya dipaksa dengan hasil survei dipaksa dengan hasil ini itu untuk masakan ini gitu ya padahal dia masih punya ya ntar dulu lah dia masih punya kendak lagi sebetulnya belum tentu itu gitu ya sudah diturutin oke gue turutin yang lumang gitu gue turutin kehendakmu gitu nah setelah diturutin ya sudah begitu kalah aku udah nuruti kamu loh ya aku sudah nah itulah dibiarin aku nuruti kamu kalau bahasa Jawa nya itu dilulu kalau bahasa Arab nya istidrot dilulu itu gimana Pak ya dilulu ya ya gue ikuti kehendakmu tapi ya sudah urusannya sendiri karena kamu maksa aku semua loh ya kalau ngaksa aku semua dan aku sudah ngikutin kemauan kamu loh ya ya sudah ngikutin kemauan dalam konteks apa capresan ini loh ya misalnya capres atau apapun lah misalnya gitu ya itu gue ngerti ngikutinnya kapan orang gak ngikutin kok nah itu dia dia dateng kan dia dateng lah ya ini antara raja nih rajanya gak tunggal nih iya tau gue ngerti maksudnya Pak Jokowi kan gak ngikutin dia belok lah bukan bukan itulah iya kan bukan ini negara demokratis ini takut-takut ngomong gini gimana sih ini bukan soal takut bukan takut supaya ada ada imajinasi imajinasi theater of mine nah gitu loh biar tafsirnya gak selesai yang ini ditit ya ini masih nah tapi setelah itu gue biarin ibaratnya dalang ya lu paksa gue mainin wayang ini udah gue tampilin wayang ini begitu dicuplekan di apa gedebok pisang dia tinggal tuh udah lu mainin sana kan sudah ngerti-ngerti nah begitu main gak sukses nah dia tinggal ngomong aku udah nurutin kemauan kamu loh ya gitu kan lu yang mau lu yang nyuruh lu yang meyakinkan saya bahwa ini pasti baik lu yang meyakinkan saya ini pasti menang lu yang meyakinkan saya ini pasti hebat nyatanya dari awal kan dagangan ente nih iya ente punya dagang kalau bahasanya bang Zulfan lu yang pesta lu juga dong yang beres-beres gitu kan itu ya jadi kayak begitu itu dan ini cara yang paling halus betulnya untuk tidak melukai orang dengan cara menyingkirkan sekarang apa jadinya kayak gini yaudahlah lu jangan ikut-ikut lagi dah ya kan kira-kira sebuah itu sekarang gue yang lu dari dulu sih gak percaya gue maksa-maksa gue sebenarnya sang raja ini atau ratu ini punya kehendak lain sebenarnya yang tidak bisa jadi ataupun seandainya dia punya kehendak itu pun gitu ya dia gak mau kalau itu apa istilahnya diduakan dia kalau misalnya punya calon siah itu harus seolah-olah murni atas kehendak dia otoritas dia dan kemauan dia bukan karena dipaksa-paksa orang didahului-dahuluiin orang untuk melakukan itu kalau dia paksa didahului-dahuluiin meskipun dia sebetulnya punya cita-cita kesana ya sudah lu ambil itu harus keluar dari mulut gue jangan keluar dari mulut jangan karena dipaksa orang sabto panditoratu ini buat anda yang lagi berminat atau berambisi jadi menteri-menteri kalau anda menggalang dukungan opini ini cocok jadi menteri cocok jadi menteri kata pengamat ah belum tentu ini kata kalau raja ini bisa malah amjar bisa malah amjar kan prinsipnya itu naik kue pinter ojon minteri naik kue cepet ojon DCI kalau kamu pinter jangan merasa sok pinter jadi saya coba terjemahkan dengan pemahaman saya artinya dari awal akhirnya Bu Mega mengikuti maunya Pak Jokowi ini menurut pengalaman pengalaman saya mungkin Pak Jokowi bisa beda bukan Pak Jokowi orang lain karena pada faktanya kita tahu maunya Pak Jokowi ternyata bukan itu iya kan dan sebenarnya belum tentu itu mau Bu Mega juga ini ribet ya iya itulah raja Jawa ini ratu psikologi kekuasaan kekuasaan Jawa seperti itu jadi itu yang kadang kita ada misleading dalam mengamati konstruksi politik kita itu dari pengamat-pengamat yang coba melihat itu kan hanya mendeskripsikan menganalisis yang tampak-tampak itu dia enggak mencoba masuk ke dalam yang beyond yang tampak itu oh psikologis itu jadi ini aku udah nurut timah umum iya kan ambiar kawan iya kan bagaimana nih udah besok-besok ente saham udah terkoreksi jauh minus iya kan besok jangan ikut campur lagi ini disini ini cara ngusir orang maksudnya ini bukan Pak Jokowi justru bukan Pak Jokowi oh gue tau nih siapa nih iya kan Bu Megha kan nah ini juga yang sana juga Raja Jawa juga sekolah ke Jawa juga kalau Pak Jokowi gimana ya sama ini ya gitu gue dulu sudah ngasih masukan sudah dengan ya sudah lah kalau sudah enggak di Ano ya saya tak begini saja gitu nah ini yang dengerin gue nih menang kan ya kan ya kan udah ya gitu sementara yang lain iya iya perspektifnya beda iya aku udah kasih udah kan kamu udah desek aku oh berarti Bu Megha dan Pak Jokowi di posisi yang sama exactly udah tau nih ini maka jadi gue ini canggih nih dan beliau ini orang yang kenal personally dengan beliau berdua ini dan bertiga deh kalau 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 bilang ini description nih deskripsi tebal yang dibuat secara tebal going inside kalau kata Peter harus masuk pada pola pikir perasaan dan emosi dari si subjek yang diteliti nah itu udah maghrib Pak Yai kalau mau minum dulu boleh mantap dulu bermuka puasa Pak Yai iya segera akan natalin 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 dulu ya jadi baru denger kan lo iya gue gak jadi ngerti jadi asumsi bukan asumsi tadi hipotesis Pak Yai Bu Megha dan Pak Jokowi ini yang tampak dan yang nyata ini berbeda itu make sense karena posisinya sama ibaratnya Pak Yai ini jangan-jangan namanya analisis jangan-jangan ini bisa benar bisa salah dan ini jangan-jangan bukan analisis emang data ini jangan-jangan loh lu pikir apa Huntington bilang class of civilization ya kan setelah demokrasi menang ada pertarungan lain antara apa cold war ini kan setelah Soviet runtuh demokrasi menang ya diciptakan musuh baru kan ada kelompok fasisme religius yang menjadi kebudayaan timur yang harus close itu kan kita tepuk tangan semua paten juga analisa apa Huntington ini kan kalau kata beliau enggak itu skenario itu saja terjadi bisa enggak iya itu skenario kebetulan terjadi aja kebetulan ada akademisi yang mencap dan menstempel skenario dari approve approve jadi saya bayangin beliau-beliau ini dalam rangka menjaga martabat harkat kepentingan bangsa ini secara lebih luas main tali tadi bermainan maka untuk menjaga itu mereka berdua ini main tali tari tambang atau tali apa tali yang ujung sini dipegang Pak Jokowi ujung sana dipegang Pak Mega kemudian di kelilingan ini orang semua loncat-loncat main tali gitu gitu dalam rangka karena ini situasi ke depan dunia ini dengan tata dunia global yang sangat unpredictable seperti sekarang ini itu tadi diperlukan kepekaan kehati-hatian kewaspadaan kalau berkumpul terus juga ini gampang kebaca kalau berpisah nanti gampang dipisahkan ya sudah saatnya mungkin mereka beliau-beliau ini bersatu tapi tidak berkumpul dan berkumpul tidak bersatu ini yang berkumpul Pak Prabowo juga belum tentu bersatu dan kemungkinan besar tidak bersatu jadi ya itulah politik itu yang seperti itu makanya harus dipahami dan didudukan secara ya biasa-biasa saja gak usah baper gak usah kemprungsum kadang yang bikin kemprungsum itu kalau ada kepentingan yang terganggu justru kalau kepentingannya ini lebih besar kepentingannya ini lebih apa ya luas itu gak gampang retak gak gampang pecah dan gak gampang marah orang yang gampang marah gampang pecah gampang retah itu kadang yang kepentingannya sempit kecil sehingga ruangannya kan menjadi sempit kecil sehingga gampang pecah kalau kepentingannya ini besar lapang luas ya apapun bisa dimusawarahkan dan Dikompromikan untuk kepentingan yang lebih besar Gitu Kalau kepentingannya untuk bangsa Untuk negara Tujuh kata aja bisa diilangin Misalnya kayak gitu Coba kalau dulu tuh mikirnya Wah ini demi Islam Gak bisa ini Akhirnya gak terjadi lain Gitu Ini kita baru Dan menurutku Agak masuk juga Maksudku Termasuk bagaimana kita berharap Pak Jokowi dan Bu Mega ini rekonsiliasi Sebenarnya ya mereka lagi main Tali tadi itu ya Iya satu itu Yang kedua juga menjaga emosi pendukung Karena tidak semua pendukung Punya kelapan dadaan Punya cara pandang Dan punya keluasan Emosi seperti yang Kita bicarakan tadi Bagi mereka yang emosinya sempit Gampang patah, gampang pecah Kan perlu dinetralisir dulu Di Collingdon dulu Kita perlu belajar dari sejarah Dalam hal ini Misalnya ketika terjadi Perang Sifin Kalau di Islam Ketika Sayyidina Ali sudah hampir menang Kemudian Muawiyah Menawarkan tahkim Atau perjamaian Saat itu juga Sayyidina Ali langsung menerima tahkim itu Kan pendukungnya Akhirnya banyak kecewa Yang kecewa Akhirnya pecah Misada di kelompok Khoarij itu Gitu loh Jadi akhirnya marah-marah Ngapain Kita udah capek-capek Berperang Capek-capek Bertempur Tiba-tiba Damai Ngapain Kalau sudah Bertarung capek-capek Kalau memang ujungnya Damai begini Ya kan yang di Banyak orang yang disitu Ngapain kita sudah kemarin Bertarung Gak bisa-bisa Apalagi ini Ada kecurangan Di mata dia Ada ketidakjujuran Masa langsung damai Begitu saja Dibayarin berapa Dapat apa Nah kan jadi begitu Perlu calling down Disini lah Jadi manajemen emosi Dalam politik itu Ya perlu Ada Jadi elus-elus dulu Kita lawan Kita lawan Rinda Rinda tetap disini ya Nah biar abang maju nih Sampai calling down dulu Dan dua beliau ini Anda nilai punya Kapasitas Dan Iya Jadi yang dipertaruhkan Bukan sekedar jabatan Posisi menteri Saya tetap Pusnudun beliau-beliau ini adalah Negarawan-negarawan yang hebat Tetap yang dipikirkan Soal negara Tapi sambil ngemong Orang-orang yang Kan ini Ibarat Kalau setara emosi Kan derajatnya masih ada Yang anak-anak Baru akil balik Sudara maja Kan ini semuanya Perlu dimong semua Nah Mereka hidup berdampingan Dan berkumpul juga Iya Cari makan masing-masing juga Dengan ini Gak bisa hanya menuruti Yang sudah sampai Tarap wisdomnya tinggi Wai semua Tapi nanti yang Baru akil balik Dan emosinya tinggi Bisa marah-marah Nah ini pertanyaan Pak Kiai ini Sangat personal nih Dulu ada gak Orang-orang yang Pak Kiai Anggap Ini dari perspektif Pak Kiai aja Di masanya Gusdur Yang bersama Tapi gak bersatu Atau bersatu Tidak bersama Yang sama Gusdur Siapa Misalnya Masa Imin Itu bersama Tidak bersatu Atau bersatu Tidak bersama Atau kalau mau Contoh yang lain Silahkan Itu kan momentum Itu kan momentum Pada saatnya Mereka bersatu Tapi tidak berkumpul Pada saatnya Mereka berkumpul Dan tidak bersatu Jadi itu yang saya sebut Momentum politik saja Gitu Jadi tidak selamanya Mereka bersatu Dan berkumpul Atau Selamanya mereka berkumpul Dan tidak bersatu Atau sebaliknya Jadi Dinamis Situasi politik itu Kadang menuntut Yang seperti itu Gitu loh Tapi kan Serangan kepada Cah Imin Dari Sisinya Keluarga Bukan keluarga aja Tapi pendukungnya Gusdur juga ya Itu kan Cap itu permanen tuh Ya iya Itu tadi Itu tadi yang saya sebutkan Itu kan perspektifnya Karena dia berada di perspektif yang itu Dan mereka Belum bergeser dari posisioningnya Dari perspektif yang itu Ya selamanya akan Selalu berpandangan seperti itu Betah ini bisa berubah-ubah kan Iya Padahal dalam berpolitik itu Dinamis Seperti hanya Gusdur Pada saatnya dulu Ya musuhan Dengan Pak Artut Tapi pada saatnya Gandeng Pak Tutut Untuk diajak jalan-jalan Meskipun tetap dalam Quote-angquote Di permukaan musuhan Pada saat itu Jadi Itu maksudnya Apa tuh Pak Yayo Dulu Gimana Gusdur Sebagai tokoh oposisi Yang Oposisi yang Dipercaya juga Punya umat juga nih Bikin forum demokrasi Dan lain-lain Melakukan perlawanan terbuka Itu bisa gandeng Mbak Tutut kemana-mana Itu gak dianggap juga Call sebagai Wajah pengkhianatan Terhadap Reformasi Terhadap demokrasi gitu Karena Ya enggak Tapi setelah digandeng Gusdur Kan ternyata Mbak Tutut Gak bisa naik Artinya apa Gusdur Apa Memotong Aksesnya orang Dengan cara yang sangat manusiawi Yaudah Mbak Tutut kan Pengen jadi pemimpin Yaudah ayo Setelah itu ditawur orang Rame-rame Padahal Pak Harto Mempersiapkan Batu Tut Untuk menjadi Suksesornya Pak Harto Dan dititipkan ke Gusdur Untuk di Di branding lah ya Ternyata dibawa ke tempat Yang Memang sengaja Untuk ditawur Untung Tawuran kan Untuk lempar jumroh Ini kan Ya seperti Bumika menaruh Ini lah Yaudah lah Ini kan mau dicalonkan Sebegitu Lu cuma segitu loh ya Kemampuannya Jangan neko-neko lagi loh ya Logiknya Iya Makanya kita Komparasi sama kasus lain Iya Iya kan Gusdur dan Pak Tutut Kenapa Pak Amin Rais misalnya Pak Amin Rais kenapa Gusdur sama Pak Amin Rais Apanya Kan Gojek-gojekannya lucu-lucu Denggulnya Amin Rais Iya Artinya Kalau orang itu Kemudian jatuh Kemudian terkapar Itu bukan karena Didorong Atau diserimpung Tapi karena jatuh Ulahnya sendiri Gitu loh Sudah dikasih lapangan Dikasih anak Tapi karena olahlu yang begitu ya Memang Selesai juga ya Konsekuensinya Berlaku begitu Jadi ya Ibaratnya gini Mbak Tutut Quote-unquote Mati secara politik Karena matinya Mati di pangku Iya kan Lagi ini Ibaratnya Simba nih Di bawah gajah-gajah Tawur Dilempar Itu Itu strategi Sebetulnya Tidak boleh diomongin Itu tadi yang saya sebut Melakukan Apa yang tidak diomongin Dan ngomongin Apa yang tidak dilakukan Secara tepat Dan akurat Kalau salah satu mentor Orang yang saya Orang yang saya belajar Banyak praktek politik juga nih Pernah nyebut Itu namanya Silahnya Ilmu monyet Dipeluk Dicakar Itu gustur juga tuh Waktu bapak Pak Bedi Waktu habis selesai Itu kan Berarti tanya sama Kiai Yang tanya Kiai Asa Jan Sol Arwen Kenapa tuh Kok tidak berteman Dengan Pak Bedi Kan itu musuhnya Umat Islam Pak Bedi itu orang baik Makanya kita perlu rangkul Nah kok Masa Ya ini namanya Ilmu kerah Kerah itu Kalau mau nyakar Kan harus dirangkul dulu Mungkin bisa nyakar Kalau dari jauh Kalau kerah 4.0 Ini disangih Segala macem Sudah bisa nyopet handphone Kacamata Kacamata Handphone Dompet Sudah terorganisir Jadi itulah Jadi berpolitik Itu ya Yang seperti itu Jadi santai saja Enggak usah Jangan jadi orang budek Tapi kagetan Kan aneh Budek tapi gampang terkejut Ini banget tuh Dalem itu Ini top gue seneng Halal bihalal Kita ini agak bermutu Maknai politik Karena memang banyak hal-hal Yang kadang kita itu Apa ya Selit berpikir Misalnya kayak gini ya Kita itu kan selalu Mengkritik sistem Pemerintahan monarki Karena di monarki Kalau kritik terhadap monarki Ini bab lain Terserah mau dipotong Mau ditaruh Kalau pemerintahan monarki Itu kejelekannya kan Sudah dihabisin oleh demokrasi Enggak ada kompetisi Dan lain sebagainya Tapi kebaikannya monarki Ini yang gak pernah Dibahas orang Kebaikannya monarki Itu adalah Karena kepemimpinan ini Diberi Ya kan Jadi Apa Jabatan Dipahami sebagai amanah Itu adalah jabatan Yang diberi Gitu kan Karena ini Jabatan ini diberi Maka seorang calon pemimpin Gak perlu capek-capek Dia bertarung Gak perlu capek-capek Dia berkompetisi Dengan berbagai cara Dia cukup mempersiapkan diri Sebaik mungkin Untuk menjadi pemimpin yang baik Maka calon-calon pemimpin Pada saat itu Disekolahkan Dididik Dikursuskan Ke seorang resi Ke seorang brahmana Ke seorang pendeta Untuk digulowentah Dididik ilmu Apa saja Mulai ilmu Kanuragan Ngilmu Kawaruh Ngilmu apa saja Karena dia memang Sudah calon pemimpin Sehingga begitu Dia jadi pemimpin Tinggal menerapkan Kapasitas dirinya itu Nah Ini Kebaikan Sistem Muali Sekarang kejelekan demokrasi Nah Kalau kebaikannya Kan sudah dibahas itu Para ahli Yang berjilid-jilid itu Kejelekannya Dan ini Akhirnya menjadi sampah Di sini Karena menjadi pemimpin Memperoleh kekuasaan Itu sulit Harus berkompetisi Secara susah payah Dengan segala cara Korban harta Korban waktu Korban tenaga Untuk mencapai Suatu kepemimpinan itu Maka begitu dia dapat Ia dinaikmati Karena dianggap Keberhasilan dari suatu perjuangan Ini kita rebut Ini kita rebut loh Dengan segala pengorbanan Entah dua Habis harta Habis benda Habis waktu Sayang untuk memperoleh ini Kok dianggap amanah Ini puncak keberhasilan Perjuangan Ya harus dinikmati Secara elektoral Secara elektoral Aku kangen Kombel gedes Amanah-amanah Kayak kita naik ke candi Itu kan Di bawah itu relief Banyak kan Begitu sampai atas Itu kita menikmati Kekosongan aja Ini loh yang gak dipikirkan orang Saat ini Gitu Jadi makanya oleh Para pendiri bangsa ini Sebetulnya Imajinasi ini sudah ada Maka dibentuklah Suatu sistem demokrasi Yang ada pemilihan langsungnya Ada yang diangkat Sebagai bentuk kompromi Supaya orang-orang baik Yang bermoral Yang punya kualifikasi Sekil dan lain sebagainya Ini gak perlu bertarung Ini betul-betul amanah Yang ini Berarti Pak Yai Setuju dengan konsep Soft authoritarian Setuju saya Karena Secara sosiologis Antropologis Bangsa kita sedang itu Lalu di Amerika Yang seliberal itu Mas Perbandingannya saja Itu partainya Cuma satu Kok menurut saya Satu lagi apa? Partainya cuma Partai Dollar Amerika Cuma yang di sisi sini Yang ada tulisannya We trust in God Itu adalah partai Republik Yang sebelah sini Partai Demokrat Sebenarnya Sebenarnya Satu partai Dollar Amerika Menerangin Itu Jadi Itu Seliberal itu Loh kita ini Yang baru belajar Pakai kan Kok partainya Segini Ini sebetulnya Partai sebagai Home industry Apa alat perjuangan Misalnya Ini kan Akhirnya bentuk Residu-residu Home industry Gak boleh jadi alat perjuangan Boleh juga Boleh Boleh Ya saya boleh Cuma kan Gak bisa Ini bos Go international Kan harus Manufacturing Dilevisasi Bagus juga Pertanyaannya Soalnya kan Aku Tentang politik Ini kan Home industry Dia jadi alat perjuangan Ya 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 Dipahami Dipahami Jadi Jadi itu Sofotoritarian Kesimpulan kita Kalau disini kita kan Sebetulnya Yang demokrasi Terpimpin Itu Nyatanya Kalau sana Sofotoritarian Kalau kita Demokrasi terpimpin Maka yang terjadi Di kita itu Sekarang ini adalah Indonesianisasi Demokrasi Bukan Demokratisasi Indonesia Ada penelitian Menarik Ini Tadi Saya berbicangkan Yang dilakukan oleh Kawan saya Andi Rahman Penelitian tahun 2009 Di atas Dia itu Menulis tentang Bantenisasi Demokrasi Jadi Bagaimana Proses demokratisasi Versi Banten Dimana terdiri Pertarungan Antara Jawara Kelompok Agama Itu demokrasinya Banten Jangan bayangkan Demokrasi Itu Maka teorinya Bordu Pertarungan Di ranah politik Memanfaatkan Sosial kapital Kalau demokrasi Masuk Jawa Demokrasinya Dikasih belangkon Bukan orang Jawanya Yang dikasih Kemeja Artinya Artifisialnya Seperti itulah Oke Pak Gai Andi Rahman Dimana ya Sekarang ya Ada Masih Ngajar di UI juga Ngajar di Purwakarta juga Kemarin Sudah lama Gak ketemu Bagus juga Sudah 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 Kita Pengen juga Bagus juga Kita undangan Di Rahman Senior 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 Suka Kata-katain Di kelas Dulu Kalau ini Sinical Roka Itu Enggak Roka Itu Ya Dulu Enggak Suka Dikatain Kalau ini Sinis Orangnya Mas Andi Sampai jumpa lagi Total Politik Berikutnya Altyazı Suka Bawang Lelaki Suka 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 Suka